Seperti tahun-tahun sebelumnya, Bali kembali dipilih sebagai lokasi penyelenggaraan Colors of Culture Festival CLCF 2018 yang resmi dibuka di salah satu pusat perbelanjaan di Pantai Kuta Sabtu kemarin. Melalui ajang ini, masyarakat ataupun wisatawan yang sedang berlibur di Bali diperkenalkan ragam budaya Indonesia. Dibuka dengan persembahan tarian oleh putra-putri daerah istimewa Yogyakarta yang tampil dengan kostum batik khas Yogyakarta, dibadukan dengan berbagai ornamen, event Colors of Culture Festival 2018 berlangsung meriah di sebuah pusat perbelanjaan kawasan Kuta Badung. Mengambil tema Taste of Indonesia Authentic Culinary Experience, ajang Colors of Culture Festival tahun ini, merupakan ajang yang keempat kalinya yang digelar untuk mempromosikan pariwisata Indonesia. Sejak pertama kali digelar tahun 2015, Bali selalu dipilih menjadi lokasi penyelenggaraan karena merupakan salah satu destinasi wisata favorit dunia dan juga Indonesia. Event ini sendiri diperakarsai Indonesia Tourism Information Center yang ke depan diharapkan terus tumbuh menjadi kegiatan strategis untuk mempromosikan keanegaragaman Indonesia. Intinya adalah lebih memperkenalkan Indonesia kepada wisatawan, baik itu wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara. Karena yang kita tahu Bali ini memang yang pariwisatanya paling kuat di Indonesia dan di sini percampuran budaya dari negara manapun maupun dari nasional itu semua kumpul semua di sini. Jadi kalau Pak Menteri kita menyebutnya Bali itu ibarat memancing di kolam ikan karena semua berkumpul di Bali. Saya yakin kok ini bisa menjadi suatu event yang sangat bagi sekali karena menurut saya konsep sudah sangat bagus seperti tema-tema tiap tahun kita ganti. Tahun ini kita mengangkat kuliner, tahun berikutnya kita mau mengangkat kopi, teh, dan coklat. Tahun berikutnya kita mau mengangkat musik, tahun berikutnya kita mau mengangkat mainan anak-anak karena sebetulnya kekayaan kita itu nggak bisa habis. Jadi bertahun-tahun kita gali akan terus berbeda. Salah satu provinsi yang aktif hadir dalam ajang ini adalah daerah istimewa Yogyakarta yang dinilai efektif mempromosikan berbagai potensi daerah kepada kalangan luas di Pulau Dewata. Mempromosikan pariwisata DIY kepada calon wisatawan atau masyarakat. Mengapa kita sasar pelaksanaannya mengikuti COCF yang ada di Bali karena Bali merupakan hub atau tempat berkumpulnya wisatawan dari berbagai negara di Indonesia. Dan untuk itu maka memang tujuannya juga untuk lebih meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang mana target jumlah kunjungan wisatawan di tahun 2019 khususnya DIY adalah sebesar 2 juta. Colors of Cultures Festival dari tahun ke tahun selalu mengambil tema yang berbeda mengingat Indonesia memiliki ragam budaya yang sangat kaya. Dari Badung Agus Sugiana, AINews, melaporkan.